Tadi kita bahas soal keteribatan Amin Rais. Kalau Amin Rais tadi kita bahas, misalnya dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya berita bohong. Tapi dia tidak mengecek kebenaran informasi tersebut. Kemudian dia angkat ke publik, dijadikan konferensi pers. Dan akhirnya menimbulkan, oke, gaduhan rame walaupun itu di media sosial, di masyarakat. Itu ada nggak, mungkin nggak bisa kena juga di pidana? Iya, ini kan delik-delik material ya, itu istilahnya. Jadi yang dilarang itu bukan perbuatannya, akibatnya. Akibat dari suatu perbuatan itu yang dilarang. Nah, akibat yang dilarang ini, kalau kita nggak tahu apakah kena undang-undang ITE atau dengan undang-undang 146. Kalau undang-undang ITE itu kan kalau dia mengupload atau dikandungkan ke media dengan menggunakan media elektronik. Ya, jadi itu kan menggunakan sarana. Nah, itu karena dawaannya ini berlapis ya, ada undang-undang 1 nomor 46 dan undang-undang ITE ya, maka akan dipilih. Nah, kalau misalnya undang-undang ITE, itu kan akibatnya dia harus menimbulkan keonaran. Nah, keonaran itu apa? Misalnya kegaduhan, keributan, kekacauan. Ini secara fisik maksudnya keonarannya, walaupun perbincangannya rame. Itu misalnya menimbulkan pro kontra? Ya, artinya kalau misalnya tidak dicegah cepat, itu mungkin saja kita juga nggak bisa berandai. Itu tapi potensial untuk menimbulkan kalau nggak dicegah cepatnya itu. Nah, sekarang kalau kita pakai undang-undang ITE, itu kan yang conference, itu kan dia memberikan keterangan pers gitu ya, bukan yang mem-broadcast. Ya, mem-broadcast. Tapi kan conference di-broadcast? Tapi yang broadcast bukan orangnya itu ya, orang lain yang mem-broadcast. Yang mem-broadcast istrinya itu kan bukan yang melakukan, bukan Pak Amin. Bukan yang orang-orang yang ada di dalam conferensi persnya. Ya, tapi itu kan ada pihak-pihak lain, mungkin termasuk media kali yang mem-broadcast itu, media juga nggak bisa disalahkan. Itu kan berita, persiwa. Ya, itu informasi. Ya, berita udah ini. Nah, sekarang kan yang kita bilang, apakah melakukan penyelenggaraan conference itu bisa melanggar undang-undang nomor 1 tahun 1946 atau undang-undang ITE gitu? Nah, saya katakan tadi, unsur dari pidana undang-undang pasal 16 undang-undang 146 itu kan harus menimbulkan keonaran atau kekacauan lah bahasa kita itu ya. Itu bahasa dulu kan keonaran, kekacauan. Nah, kekacauan itu, apa namanya, sudah ada apa belum? Misalnya itu kan, itu kan masih di dalam tingkat, apa namanya, medsos gitu ya. Dan itu bisa saja memang, bisa saja. Kalau nggak dicegah itu, kalau nggak cepat dicegah, akan mungkin menimbulkan kekacauan di situ ya. Nah, sekarang kita, kalau pakai undang-undang pasal 28 undang-undang ITE, unsurnya itu harus mem-broadcast ke mana? Ke lewat media elektronik dan menimbulkan ujaran kebencian yang sara gitu ya sifatnya. Nah, ini ya, apakah ini, kalau kita sarah kan, suku antaragama ras gitu ya. Nah, yang, tapi waktu itu kita nggak tahu, yang sebenarnya, yang mau diserang oleh, kalau memang betul Ratna Sarumpai ingin menghitung, yang diserang itu siapa yang mau ditujukannya? Ya, berarti. Apakah golongan agama tertentu, itu suku tertentu? Baik. Atau misalnya, dia nggak sebut kan katanya, dia memberikan kesan bahwa itu adalah kepolisian waktu itu. Baik, jadi kalau misalnya, kalau tadi kalau kata Bapak masuk undang-undang ITE, kalau dia bantu untuk menyebarkan, misalnya nih, kalau tadi kan ada juga Nani SD yang menyatakan, kalau di sini dikatakan sudah minta izin untuk fotonya disebar ke publik, foto lebamnya Ratna, tapi ternyata dibantah oleh Ratna sendiri. Artinya kalau yang seperti itu, berarti bisa kena undang-undang ITE. Oh ya, itu yang tanggung jawab, yang menyebarkan itu. Yang menyebarkan, walaupun ini dikatakan, ini sebenarnya, dikatakan ini nggak diberikan izin oleh Ratna, berarti itu bisa. Tapi kalau untuk konferensi pers, karena ini dalam posisi tidak tahu, begitu, tapi ini berarti tidak bisa dikenakan. Iya. Nah, kan saya nggak tahu, di dalam konferensi pers itu kan Pak Amin Rais hadir apa tidak? Hadir, ada Pak Amin, ada Pak Prabowo juga di situ. Di konferensi pers itu, iya. Pak Prabowo bahkan yang memberikan konferensi persnya, nah kalau seperti itu, yang memberikan konferensi persnya, yang berbicara dalam konfers. Iya, tergantung mensirnya, nyanyat jahatnya itu, dia tahu nggak bahwa sebenarnya ini ada persekongkolan, persekongkolan kerjasama, kerjasama yang negatif itu kan persekongkolan, bahwa sebenarnya itu pura-pura bohong. Kalau tahu, ya kena, gitu. Berarti kena unsur pasal, itu pasal 16 Undang-Undang 1. Tapi kalau misalnya, apa, nggak tahu, ya orang publik yang nggak tahu, yang tahu hanya Ratna Sarumpait sendiri, saya kira nggak bisa juga. Tapi bisa dipanggil nggak ke persidangan Pak Prabowo-nya? Iya, iya. Nanti mungkin kalau misalnya ada bukti, entah itu saksi atau rekaman yang menyatakan bahwa Pak Prabowo itu tahu, itu bisa, kemungkinan potensial bisa itu, ya. Kalau misalnya ada bukti, ya ada bukti sebenarnya Pak Prabowo itu tahu, gitu. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo nggak tahu, ya nggak bisa. Ini kan dia juga dibohongin, gitu loh. Tapi haruskah dimintai keterangannya? Karena dia kan yang memberikan konfersnya. Iya, bisa saja dikenakan. Ya, didengarkan. Harusnya juga diundang nggak? Ya, itu bergantung kepada penyidik waktu itu. Ya, penyidik seberapa jauh urgensi didengarnya Pak Prabowo. Karena mungkin dari saksi-saksi yang lain sudah cukup, gitu. Kita nggak tahu pertimbangan apa penyidik itu. Soalnya posisinya sebagai calon presiden, ini kan di sini, Pak Pedri. Jadi, sebagai calon presiden, dia dimintai keterangannya terkait dengan kasus ini. Haruskah memang di situ? Karena dia juga yang berbicara, kan, dalam konfersi pers ini. Ya, jadi memang yang itu menjadi perdebatan dahulu, kalau misalnya orang caleg atau capres, ya, melakukan tindak pidana, apakah itu diproses dapet di situ atau sesudahnya? Ada yang bilang, ya tunggu aja sesudahnya, gitu. Tetapi, kalau misalnya itu menyangkut pelanggaran Undang-Undang Pemilu, ya kan, apa namanya, bisa diproses dengan prosedur biasa, bawaslu, dan seterusnya, melalui Gakumdu, dan seterusnya, gitu ya. Nah, tapi dalam kasus ini, adakah ada kaitannya dengan, apa, kaitannya dengan kampanye, ya, gitu, atau tidak? Karena kampanye ujung-ujungnya lagi. Pengucapan, baca visi, misi, dan itu, gitu. Jadi, atau misalnya melanggar jadwal ini, gitu ya. Jadi, menurut pendapat saya sih agak sulit kalau itu dikatakan, ini melanggar Undang-Undang Ketentuan Pilpres, gitu ya. Bagaimana dengan kayak misalnya Fadlizon? Fadlizon juga salah satu yang menyebarkan fotonya. Itu bagaimana? Ya, bergantung kepada Fadlizon itu dapat foto dari siapa. Kalau misalnya dia juga mem-forward, ya, saya kira agak sulit. Karena yang ini kan adalah yang pertama, yang mem-broadcast-nya itu, ya. Itu dia mem-broadcast-nya itu. Nah, satu. Kedua juga, ini juga buat, apa, namanya publik, ya. Kita jangan sembarangan aja, apa, yang belum tahu gimana, apa, permasalahan duduk perkaranya, ya, kita mem-forward, ya. Ya, itu ini, ya. Nah, karena menurut, ada pendapat orang bilang, orang mem-forward, enggak. Karena dia bukan yang pertama kali. Ada yang pendapat bilang, bisa. Ya, itu nanti perdebatan ahli, ya. Apakah yang itu, apa, mem-forward itu juga kena, ya, gitu. Nah, jadi kalau misalnya balik kepada masyarakat Fadlizon, tergantung pembuktian. Apakah Pak Fadlizon itu tahu bahwa itu bohong. Kalau dia juga dibohongin, ya, enggak. Harus dimintai keterangannya juga, kalau begitu. Di persidangan. Baik, Pak Kudri, terima kasih banyak. Baik, Pak Kudri.